Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan seri Chucky ke-6 yang berjudul Curse of Chucky yang dirilis tahun 2013. Nuansa filmnya udah sangat-sangat lebih modern, dan kalau dibandingin dengan seri sebelumnya, sense of horrornya berasa banget di film kali ini, nuansanya mirip-mirip sama Conjuring atau Annabelle. Bentuk boneka Chucky-nya juga sedikit berbeda kali ini. Menurutku kece aneh sebelumnya sih, gimana menurut kalian? Di film ini Chucky kembali meneror sebuah keluarga, dengan cewek lumpuh di atas kursi roda sebagai peran utamanya. Bayangin, yang normal aja susah buat selamat dari kejaran Chucky, gimana yang lumpuh coba? Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Chucky dikirimkan dalam sebuah paket ke rumah keluarga Nika, seorang cewek lumpuh dan memiliki penyakit jantung sedari kecil. Di rumahnya, dia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Sarah. Saat malam tiba, Nika mendengar suara teriakan ibunya. Ketika dia mengeceknya, ternyata sang ibu sudah tergeletak mati. Singkat cerita, karena kematian sang ibu, kakak Nika yang bernama Barb pun memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut. Barb memiliki seorang suami bernama Ian dan anak perempuan bernama Alice. Si anak memiliki pengasuh bernama Jill. Saat itu, Barb membawa seorang pastor bernama Frank untuk mendoakan arwah ibu mereka. Ketika Nika ingin memberikan Chucky pada Alice, ternyata Chucky sudah tidak ada di tempatnya. Saat Alice sedang ke toilet, Jill dan Ian yang menemaninya terlibat pembicaraan singkat soal honor si pengasuh yang lebih besar ketimbang gaji Ian. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Alice dari dalam toilet, dan ternyata dia menemukan boneka Chucky di dalam. Sementara itu di ruang tamu, Barb mengutarakan niatnya untuk menjual rumah itu, dan Nika bisa ikut tinggal bersama dengan Barb. Tetapi Nika menolaknya, sedangkan Barb terus bersih keras karena pada saat itu, kondisi keuangannya sedang tidak baik. Nika pun bilang, kalau memang kondisi keuangannya lagi tidak stabil, kenapa dia malah menyewa pengasuh yang besaran gajinya tidak masuk akal. Pada intinya, Nika tidak ingin menjual rumah ibu mereka, walaupun Barb terus saja mendesaknya. Sekembalinya dari toilet, Alice bilang ingin merawat boneka Chucky, karena Chucky mengatakan mereka berdua adalah teman sampai mati. Hmm, tragedi Andy Barclay sepertinya akan terulang lagi di film ini. Dan tibalah saat dimana Nika, Alice, dan Chucky mempersiapkan makan malam. Ketika Nika dan Alice mempersiapkan meja makan, diam-diam Chucky menuangkan racun tikus pada salah satu piring di atas meja. Saat kembali, Nika bingung melihat posisi Chucky sudah berada di lantai, dan pintu lemari tempat si racun tikus disimpan terbuka. Piring berisi pasta pun disusun di atas meja, dan mereka pun mulai menikmati makan malam. Semua bilang masakan Nika sangat lezat, tetapi Alice berkata lain. Dia bilang rasa pasta miliknya sangat aneh, tetapi Barb menyuruh Alice untuk menghabiskannya. Beralih ke Pastor Frank, wajahnya tiba-tiba saja berkeringat, dan dia pun undur diri untuk pulang merasa tubuhnya ada yang gak beres. Ternyata si Pastor lah yang kedapatan pasta berbumbu racun tikus. Mobilnya mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang. Melihat si Pastor masih hidup, si polisi menarik baja mobil yang menghimpi tubuhnya. Tetapi saat si baja dilepas, kepala si Pastor pun copot dan menggelinding. Beralih ke rumah Nika, mereka semua sedang bernostalgia dengan ayah dan ibu mereka sewaktu keduanya masih hidup. Tepatnya saat Sarah mengandung Nika, tiba-tiba muncul seorang pria gondrong di dalam video tersebut. Barb ataupun Nika tidak ada yang mengenal siapa pria itu. Tak lama kemudian, muncul Alice yang sedang mencari Chucky. Dia bilang mereka sedang main petak umpet. Mendengarnya, Nika merasa aneh. Akhirnya Jill membantu Alice untuk mencari boneka itu. Sementara Nika yang sudah mulai menaruh rasa curiga pada boneka itu, mencoba menghubungi ekspedisi yang telah mengirimkan Chucky padanya. Karena pada saat penerimaan paket tersebut, Nika ataupun ibunya tidak menemukan nama pengirimnya. Tapi entah gimana, telepon rumahnya tidak berfungsi dan HPnya tidak ada sinyal. Jill mencoba mencari di kamar dan toilet, tetapi nihil. Saat Jill ke dapur, dia justru bertemu dengan Barb yang langsung nyosor ke arahnya. Jadi inilah sebabnya, Barb perdalih menyewa Jill ratusan dolar untuk mengasuh Alice. Kenyataannya, Barb dan Jill itu pacaran, tetapi gak ada yang tahu soal hubungan terlarang mereka. Sementara itu, saat Nika kembali ke ruang tamu, dia melihat Ian tertidur dan Chucky ada di sebelahnya. Akhirnya, Nika membawa Chucky ke lantai atas untuk memberikannya pada Alice. Dia pun menggunakan lift untuk naik. Tetapi, tiba-tiba saja lift berhenti di tengah-tengah. Nika berteriak mencoba memanggil mereka. Barb yang sedang asik berdoaan dengan Jill mendengar suara Nika. Sementara lift tiba-tiba saja menyala kembali. Dan posisi kepala Chucky sudah berputar menghadap Nika. Sesampainya di lantai dua, Nika pun memberikan boneka itu pada Alice. Bersamaan dengan munculnya Barb yang langsung menyuruh Alice untuk tidur. Tiba-tiba, Alice menunjukkan dengkul Nika yang berdarah. Nika yang memiliki kelainan di kakinya sejak lahir, tidak bisa merasakan apa-apa pada kakinya. Dan sudah bisa kita tebak ya, siapa yang melukai kaki Nika. Karena Barb bilang, lukanya seperti goresan pisau. Di kamar, sebelum tidur, Alice pun berdoa. Lalu dia bilang, Chucky mengatakan Tuhan itu tidak ada. Lalu Alice bertanya, apakah dia akan mati? Karena Chucky bilang mereka semua akan mati. Dan seperti biasa, sebelum si orang tua melihat sendiri bagaimana Chucky hidup, mereka akan selalu beranggapan bahwa itu cuma hayalan si anak doang. Hal seperti itu pun pernah terjadi pada Andy. Sebelum Barb keluar kamar, dia bilang Jill akan menemaninya tidur di kamar itu. Sementara itu di kamarnya, Nika berhasil menghubungi ekspedisi pengiriman. Si ekspedisi mengatakan bahwa benda yang dikirim ke rumah Nika itu dikirim oleh tempat penyimpanan barang bukti di kepolisian. Kembali ke Alice, karena sedang hujan deras, ketakutan Alice semakin menjadi-jadi. Dia pun menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya dan Chucky. Dan disinilah Chucky hidup. Mukanya, Masya Allah, nyebelin kali kau Chucky. Setelah mendengar informasi dari ekspedisi, Nika mencoba mengecek keadaan Alice di kamar. Dan tiba-tiba saja muncul Jill, yang berniat untuk masuk ke dalam kamar dan tidur. Ternyata Jill nggak bener-bener tidur. Dia malah video call-an sama Barb dalam kondisi setengah lanjang. Sementara Nika akhirnya memutuskan untuk mencari tahu soal boneka Chucky di internet. Dan muncullah deretan berita pembunuhan yang diakibatkan oleh si boneka laknat itu. Barclay lah keluarga pertama yang diteror oleh Chucky. Hingga akhirnya Nika mengetahui satu nama yang dianggap sebagai dalang munculnya boneka pembunuh itu. Siapa lagi kalau bukan Charles Lee Ray. Kembali ke Jill, saat keduanya tengah asik video call-an, tiba-tiba Barb melihat seseorang berlari di belakang Jill. Barb mengira bahwa itu adalah Alice yang terbangun dari tidurnya. Saat Jill menoleh, tampaklah sosok Chucky yang sedang menyeringai ke arahnya. Chucky langsung menumpahkan ember berisi air bocoran yang mengalir ke stop kontak. Listri korselet dan Jill pun mati ke setrum. Kondisi listri yang korselet pun mengganggu Barb dan Nika. Barb akhirnya memutuskan untuk menghampiri kamar Alice. Di sini Ian sontak bilang, Lu mau ketemu Alice atau ketemu Jill? Kayaknya Ian sudah mencurigai hubungan terlarang Barb dengan Jill. Maka dari itu, dia sengaja memasang kamera pengintai di bajunya Chucky. Setelah nanti Ian memeriksa rekamannya dan membuktikan bahwa Barb memiliki hubungan yang tidak sehat dengan pengasuh anak mereka, Ian bisa merebut hak asuh Alice. Barb yang kesal mendengarnya langsung keluar kamar. Scene berpindah sebentar ke seorang polisi yang menangani kasus tabrakan Pastor Frank. Merasa aneh dengan kasus tabrakan tersebut, si polisi memutuskan untuk pergi ke rumah Nika, tempat terakhir yang Pastor Frank kunjungi sebelum dia mati. Kembali ke Barb, dia menemukan boneka Chucky terduduk manis di anak tangga. Tak lama terdengar suara Nika memanggilnya dari lantai bawah. Nika bilang bahwa ada sesuatu di dalam boneka itu. Barb malah mengira bahwa Nika tahu soal kamera pengintai yang Ian pasang di dalam baju Chucky. Kesalahpahaman itu membuat Barb marah pada Nika. Nika sendiri nggak punya kesempatan untuk menjelaskan bahwa sesuatu di dalam boneka itu maksudnya arwah jahatnya Charles. Barb pun pergi meninggalkan Nika untuk melanjutkan mencari Alice. Sementara Nika mencoba naik ke lantai atas dengan tangga. Barb pun masuk ke gudang untuk mencari anaknya. Dan di situ Barb mencoba mencari kamera pengintai yang Ian pasang. Tetapi yang dia temukan justru pisau milik Chucky. Barb mulai mencurigai bahwa Alice lah yang bermain dengan pisau tersebut. Tetapi saat Barb berbalik, Chucky sudah ada di depannya. Melihat ada yang aneh dengan bibir Chucky, Barb mencopot kulit si boneka yang ternyata tempelan. Pada kenyataannya, seperti itulah tampilan wajah Chucky. Ketika Barb ingin menyentuh jahitan pada bibir boneka itu, Chucky sontak bergerak, membuat Barb kaget dan terjatuh. Chucky akhirnya membongkar wajah aslinya seperti apa. Chucky bilang Barb memiliki mata yang mirip sekali dengan mata Sarah. Setelah itu, Chucky pun menusuk sebelah mata Barb, hingga bola matanya menggelinding ke arah Nika yang sudah tiba di anak tangga menuju gudang. Disusul dengan munculnya Barb yang terjatuh dari atas dengan mata bolong. Chucky akhirnya muncul, menunjukkan dirinya yang hidup pada Nika. Sambil berusaha ngesot, Nika mengambil kursi roda di dalam lemari dan mencoba kabur ke kamar Ian. Dia pun menceritakan kondisinya pada Ian saat itu. Tanpa banyak berpikir, Ian keluar kamar dan mendapati Jill sudah tergeletak mati, sementara Alice tidak ada di ranjangnya. Akhirnya Ian menggendong Nika dan membawanya ke garasi. Sementara Nika menunggu di garasi, Ian mencoba mencari Alice sebelum mereka pergi dari rumah itu. Tetapi sepeninggal Ian, Nika mendapati Chucky ada di dalam mobil. Nika pun mengambil kapak dan memecahkan kaca mobil untuk mengambil kunci mobil. Tetapi Chucky sudah lebih dulu mendapatkannya, dan dengan senak jidatnya, dia menelan kunci tersebut. Ian pun muncul dan mencoba menenangkan Nika. Di sini Ian justru menduduh Nika lah yang telah melakukan pembunuhan pada Barb dan Jill. Pada saat itu, serangan jantung Nika datang. Dia mencoba meminta tolong pada Ian agar menyuntikkan obatnya pada tubuhnya. Tetapi Ian hanya diam, hingga akhirnya Nika pingsan. Sadar-sadar, Nika sudah berada di dalam kamar bersama Ian dalam kondisi tangan terikat di kursi roda. Ian bertanya, di mana Nika menyembunyikan anaknya. Tetapi Nika malah bertanya di mana Chucky. Ian akhirnya menutup mulut Nika sebelum dirinya mengecek rekaman kamera pengintai yang tertempel di baju Chucky. Di situ akhirnya dia melihat bahwa Alice bersembunyi di dalam lemari pakaian dan Chucky lah yang mengunci anak itu. Ian terkejut melihatnya dan langsung mengubah rekaman menjadi mode live. Dan ternyata Chucky sudah ada di belakang Nika. Saat Ian berbalik, Chucky mendorong kursi roda Nika hingga menabrak Ian sampai jatuh terlentang. Belum cukup sampai di situ, Chucky melayangkan kapak di tangannya hingga membelah wajah Ian sampai mati. Selesai dengan Ian, Chucky mulai menyerang Nika. Tetapi Nika mencoba memblokirnya sehingga kapak terayun ke kakinya yang tidak bisa merasakan apa-apa. Selagi si kapak setak di kakinya, Nika pun menghajar Chucky hingga terjatuh. Nika mengambil si kapak dan langsung melayangkannya ke arah kepala Chucky hingga terputus. Merasa Chucky sudah mati, Nika mencoba mengikat kakinya dengan kain agar darahnya berhenti mengalir. Dan pada saat itu, Chucky yang belum modar mencoba memasang kembali kepalanya. Di saat Nika tersadar bahwa Chucky bangun kembali, si boneka sudah terlanjur mendorong kursi roda Nika hingga terjatuh ke lantai bawah. Nika belum mati, tapi sudah tidak berdaya di lantai. Di situlah akhirnya Chucky menceritakan siapa dia sebenarnya. Jadi zaman sebelum arwah Charles masuk ke boneka Good Guy, dia itu naksir sama Sarah alias ibunya Nika dan Barb. Pada saat itu, Sarah sedang mengandung Nika. Di situ Charles bilang bahwa Barb mewarisi matanya Sarah. Beberapa minggu setelah itu, suami Sarah ditemukan sudah mati tenggelam. Saat pemakaman, Charles pun datang. Di sini Sarah sudah mulai curiga melihat gelagatnya Charles. Kemungkinan dialah yang membunuh suaminya agar bisa mendekati Sarah. Scene flashback beralih ketika Charles menculik Sarah. Di situlah Charles melukai perut Sarah, sehingga Nika harus lahir cacat dan penyakitan seperti sekarang. Tak lama polisi datang dan Charles pun kabur. Scene kejar-kejaran di Child's Play pertama itulah saat di mana Charles baru saja melukai Sarah. Dan kejadian itu menjadi titik balik di mana munculnya boneka pembunuh bernama Chucky. 25 tahun, akhirnya Chucky berhasil menemui Sarah kembali. Setelah dirinya menghabisi beberapa keluarga, seperti Barclay, Simpson, penghunikan Military School, Kincaid, hingga Jennifer Tilly. Di sini Nika malah memancing emosi Chucky. Dia bilang, boneka itu memiliki penyakit kecemasan berlebih. Bahkan dia tidak mampu menghabisi Andy Barclay. Pada kenyataannya Andy masih hidup saat itu. Dan Nika, bayi yang hendak Charles bunuh sewaktu masih di dalam perut, kini masih hidup dan nyata di depan Chucky. Nika pun tertawa mengejek. Tiba-tiba lift menyala, dan Nika pun langsung ngesot secepat mungkin untuk masuk ke dalamnya. Ketika Chucky ingin mengejarnya, dia malah terpleset dan jatuh karena genangan darah dari kaki Nika. Sayangnya, lift kembali mati, dan Nika berjuang sekuat tenaga menahan agar pintu tetap tertutup, walaupun dia harus merelakan tangannya disayat-sayat sama Chucky. Merasa tidak kuat, Nika akhirnya mengambil pisau Chucky dan mulai menantang boneka itu. Pintu lift pun terbuka, dan Chucky langsung menyerang Nika dengan tangan kosong. Dia mencakar wajah Nika dan menggigit bahunya. Disitulah akhirnya Nika menusuk Chucky dengan pisau. Chucky pun mati. Emm, enggak sih, enggak mati. Karena tiba-tiba aja Chucky terbangun. Polisi datang dan melihat Nika memegang pisau. Disitulah Nika dijadikan sebagai tersangka pembunuhan Barb, Jill, dan Ian. Persidangan pun dilakukan, dan hakim memutuskan untuk memenjarakan Nika di penjara khusus yang isinya orang-orang sakit jiwa. Semua barang bukti pembunuhan pun diletakkan di atas meja, termasuk Chucky. Disini Nika berteriak senang, karena biarpun dia di penjara, Chucky enggak berhasil membunuhnya. Kesian Nika, gila beneran kayaknya. Usai persidangan, Chucky pun dipindahkan ke tempat penyimpanan barang bukti oleh polisi. Saat di dalam mobil, tiba-tiba muncul Tiffany yang langsung menggorok si polisi. Dan ternyata dialah yang mengirimkan Chucky ke rumah Nika. Oh iya, kita kelupaan sama Alice. Ceritanya kini Alice tinggal sama nenek dari pihak ayahnya. Dan Tiffany kembali mengirimkan Chucky ke bocah itu. Setelah menghabisi si nenek, Chucky pun mengajak Alice untuk bermain sembunyikan roh. Dan Chucky pun kembali mengucapkan ritual Dambala. Cerita pun selesai. By the way, tadi maksudnya apa ya? Chucky mau berubah jadi cewek gitu. Pusing loh saya, beneran. Pada intinya, Chucky tidak mati di akhir film ini. Dan sudah bisa ditebak di film selanjutnya. Doi akan kembali meneror Nika. Oke, segitu aja video aku kali ini. See you in the next video. Eh eh, tunggu dulu. Masih ada lanjutannya bos ternyata. USX, ekspedisi yang hobi banget maketin Chucky ini akhirnya tiba di rumah seorang pria. Selagi si pria lagi terima telepon, diam-diam Chucky mencoba membuka si paket. Dan sosok pria ini adalah Andy Barclay yang sudah dewasa. Ini asli pemeran Andy Barclay yang dulu masih cute dan sekarang udah bewokan. Saat Chucky berbalik, Andy langsung menodong senapan. Dan tiba-tiba, tetap si cebol mati di akhir cerita. Oke guys, kali ini beneran udahan ceritanya. See you in the next video.